selamat menikmati Vikri dan kawan-kawan semua ini bermalam di kereta guys wow saya penasaran sekali nih apa ya kegiatan mereka istilahnya apa yang dilakukan oleh mereka ketika berada di dalam kereta maksudnya adalah mereka ini dimana gitu kok sampai bermalam di kereta gitu kan jom kita tengok video ini guys let's go jangan lupa guys like share komen dan subscribe nya untuk channel Vikri bisa sampai 200 ribu subscriber ya amin halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 26 tanggal 26 26 hari bulan kita dalam perjalanan menuju Kelantan oh klat saat ini kita berada di hentian gua musang saya baru selesai mandi guys setelah kemarin sore belum sempat mandi akhirnya sekarang sempat mandi juga oke saya pakai baju yang baru lagi ganti semua guys oke oke kita akan coba lihat situasi di dalam hentian gua musang ini ya guys wah hentian gua musang oke oke rehat sekejap woi ini kayak rest area kayaknya ya woi ada playgroundnya juga tuh tempat bermain anak-anaknya perosotan ya oke counter 3 nasi ayam wow macam sedap makanan-makanan kat sini ya oke 55 minimart 7 ringgit 6 ringgit 5 ringgit mantap woi macam sedap guys ini kalau saya lihat kayak perosotan kayak gini tuh kayak makanan pokwe disini jadi hampir samalah isinya kan cuman mungkin masakan-masakan yang berkuahnya itu beda ya nah ini ayam kayak gini juga ada yang mana yang mana yang mana oh ikan singgang ikan singgang ikan 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 khas makanan khas disini bukan tak tahu tak tahu ayam nasi lemak masak lemak masak lemak masak santan itu kalau disini ayam masak lemak cili api berarti pedas pedas ini enak enak disini banyak yang jual gini guys kurang pedas untuk tidak indonesia kurang pedas yang mana yang pedas satu yang pedas tapi khas malaysia ya yang maksudnya autentic malaysia ya yang mana gini ini boleh nama apa namanya ini pertama sambal oke oke apa namanya ini ini ayam belado ayam balado oh sama dan Indonesia oh sama dan Indonesia dong ayam balado ini ada lagi yang pedas ini ada lagi yang pedas kayaknya sana lebih merah-merahnya lebih lebih merah gitu kita tuh senangnya yang memang merah guys yang pedas cepat 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 sedikit lagi oke oke langsung habisin diri enak 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 oh seperti itu waik waik aaah kayak pokwe lah kalau disini masja masakan jawa itu kayak gini guys wadidaw keren editingnya fikir itu enak banget guys dilihat asli oke oke ya guys kita langsung makan ini porsi aku setengah separuh 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 nasi ya kalau saya satu udah ini mau si jus buah tapi sedang ngantri guys sedang cuy ini ada sambal khas malis ya sambalnya lebih seperti rujak ini ya ya keras kah ayamnya ini ngiler guys asli hmm makan makanan yang istilahnya yang ada khas-khas malaysianya itu pasti ngiler saya sama halnya kayak eh nasi lemak nasi kandar waduh suger suger gak? terus nasi apa lagi itu nasi ambeng itu enak banget asli pengen pengen nyobain nasi ambeng itu guys nasi ambeng nasi ambeng enak banget asli oke oke guys ini makananku udah mau habis Alhamdulillah Rabbil Alamin oke oke guys ini suapan terakhir ini teman-temannya pada kemana ya jadi mungkin ini berpencar ya mereka untuk buat kontennya selanjutnya mencari minuman yang segar-segar tapi kita harus beratur guys kiwi guys oh ngantri ya oke mantap ini minuman apa aja ya ini minuman apa aja ya eh jarang ya hentian gue musang rehat sekejap mantap es milo kah oh oke air balah tak tahu juga lah apa tuh oke kita lihat pikir makan aja disini ya ternyata ya ya Allah ngiler oh ini dia bang re woi tambah gemuk bang re ya ini malaysia sebentar aja udah gemuk banget tuh wajah lonjong pasti nambah berat badan asli oke oke sini ada sesuatu yang menarik kewartaan tempat makan sebagai kawasan larangan oh kewartaan tempat makan sebagai kawasan larangan merokok yang darahnya gerai makan rumah kedai rumah kedai terseran di atas tanah lot terus kedai makan atas awan ini dilihat di hotel ya guys ya gedung oke tempat makan terbuka kedai makan dalam sungai truk makanan kendaraan juga enggak boleh merokok nah ini dendanya guys individu itu bisa kena denda maksimum 10.000 wow atau penjara dua tahun tidak lebih dua tahun lebih ngeri guys sedangkan pemilik premis makanan itu dendanya sampai 3.000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan wow nah ini bagi kesalahan gagal memastikan orang tidak merokok itu denda maksimumnya 5.000 atau penjara tidak lebih 1 tata 1 tahun jadi jangan macam-macam lah guys ya iya benar-benar sih teman-teman semua ini pada nakal ngerokok terus guys oke guys kita harus melanjutkan perjalanan ke Kelantan guys sampai jumpa di Kelantan ya guys oke oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya ini merupakan mungkin ada kultur shocknya juga ketika fikir melihat dan baru sadar bahwasannya di setiap kedai itu ada bendera malaysianya ya bergantungan seperti itu dan disitu juga di setiap kedai juga dilarang merokok wow keren banget ya jadi banyak dendanya ada 10.000 ada 5.000 seperti itu ya kan dan ada 3.000 juga jadi disana itu ada banyak peraturan-peraturan yang ketat sekali sehingga untuk mungkin kalau menurut saya agar supaya orang yang disitu nyaman seperti itu kalau ada asap rokok itu sangat-sangat mengganggu apalagi kepada anak-anak sama halnya ketika saya aja bawa anak seperti itu terus tiba-tiba ada orang ngerokok ya kan di tempat makan gitu itu sangat-sangat tidak enak sekali jadi baguslah kalau ada peraturan seperti itu sehingga orang-orang pada sadar dan jarang istilahnya orang rokok sembarangan seperti itu oke terima kasih guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah share linknya ke saya sudah request ya kan Cak tolong reaction videonya Fikri Cak tolong reaction videonya Cak Lonjong Bang Re dan lain sebagainya Bang Endi ini nggak ada yang request tapi Bang Endi kalau saya lihat ya videonya itu memang panjang-panjang ya video makan terus video jalan-jalannya Bang Endi itu live streaming seperti itu guys jadi kalau kita tonton masa kita tonton 2 jam gitu kan habis kota nanti ya kan nah terima kasih guys sudah nonton video ini sampai selesai saya pemin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan mereka sekarang ada di Kelantan menuju Kelantan ya dan buat teman-teman semua yang ada di Kelantan kalau mau jumpa langsung aja DM mereka ya kan biar bisa bincang-bincang bora-bora seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax